DIPERSEMBAHKAN OLE Pilkada berkualitas Penonton juga ikut semangat Dan untuk kekompakan pun perlu dilatih Semua anak bangsa juga begitu Harus ada latihan kayaknya nanti Antara Cagup dan Cawagun Jadi Pilkada ini latihan Pilpres maksudnya Seperti tadi kita sudah sampaikan Kita akan membahas sejumlah provinsi Yang ada di Pulau Jawa Kita ke Jawa Barat dulu Siapa yang memimpin Jawa Barat? Penasaran kan? Tapi kita sudah punya datanya Saya ajak Anda pemerintah sudah ada rekan saya Ami Ardini Langsung dari Grand Studio Berita 1 Jakarta Yang siap menyajikan data hasil hitung cepat versi SMRC Ami silahkan Ya Donny ini berikut ini kita akan lihat seperti apa Sebenarnya hasil quick count dari Pilkada Gubernur di Jawa Barat Ini ada 4 pasang calon di Pilkada Gubernur Jawa Barat ini Kalau kita lihat yang unggul dari quick count di Pilkada Gubernur Jawa Barat ini adalah pasangan dengan nomor urut 1 Yaitu Ridwan Kamil UU Ruzanul yang memperoleh 32,25% suara Sementara pasangan nomor urut 3 Yaitu Sudrajat dan juga Saiku ini memperoleh 29,59% suara sehingga berada di posisi kedua Dan pasangan 2D Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi ini berada di posisi ketiga Dengan perolehan 23,3 Maksud saya 25,38% suara Nah sementara di posisi keempat ini ditempati oleh pasangan dengan nomor urut 2 Yaitu TB Hasanuddin dan juga Anton Carlian yang memperoleh 12,79% suara Itu dia Donny Oke Ya terima kasih Ami Sudah jelas ya Iya ini dari hasil hitung cepat SMRC Pak Ali Bagaimana memaknai kemenangan RK dan UU versi quick count? Sesuai dengan berbagai prediksi yang dilakukan oleh lembaga survei termasuk SMRC Saya kira memang keunggulan RK sudah kelihatan jauh-jauh hari Tapi kan waktu hasil-hasil survei itu Ridwan Kamil dan Deddy Miswar itu masih salip-salipan Salip-salipan Nah itu yang mengejutkan adalah justru pada calon ketiga Pasangan asyik ya? Iya Adalah bahwa Sudara Jat Saiku Dia tidak hanya Deddy-deddy ini tidak hanya Tidak berhasil mengungguli RK Tetapi justru dia jatuh ketiga Lalu kemudian yang nyalip adalah Saiku dan Saya wakupnya Disitu kita harus memberi makna bahwa Pada tingkat RK Saya kira ini Personality Lalu kemudian ketokohan RK menjadi sangat dominan dalam menentukan Arus pilihan rakyat terhadap tokoh ini Sementara Pemenang yang kedua Yakni didukung oleh partai-partai yang saya kira Secara mesin dia sangat tangguh dalam mobilisasi masa Khususnya PKS dan PKS dan Greenra dalam pemilihan ini Maka Boleh jadi faktor kepartaan Itu sangat menentukan Arus pilihan rakyat Mesin partai bekerja efektif ya Meskipun hasil quick countnya masih dua ya Tapi dari hasil survei itu signifikan 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 Bahkan dia menyalip jauh dari Keunggulan DDDD yang semula Diproyeksikan akan menempati kedua Setidaknya pada kedua Itu catatan kita Artinya Bung Jeffrey Apakah disini mesin partai benar-benar bekerja? Menurut saya gini Jawa Barat ini Dari dulu provinsi yang susah ya Buat semua partai ya Sebentar Bung Philip dulu kuliah di mana? Di Bandung Di Bandung ya Jadi tahu betul ya KTP-nya? Jawa Barat Jawa Barat Nah jadi menurut saya begini Jawa Barat itu dari dulu susah Karena memang Pemilih di Jawa Barat ini punya karakter yang Dia tidak Tidak stick pada satu partai atau satu kandidat Kalau kita ingat Tahun 99 Misalnya kalau dipimpin legislatif PDIP menang 2004 Golkar 2009 Demokrat Dan lain-lain Kalau pengalaman Pilgub Kita juga lihat 2007 itu Yang diunggulkan Survei-survei itu Misalnya Pak Agung Gumelar Tapi kemudian Yang terpilih Pak Akhir Lalu sesudahnya 2012 juga sama Waktu itu Wagup Incumbent Yang di Survei-survei tinggi Kemudian Yang terpilih Pak Akhir lagi Dan terakhir 2012 Saya kira juga pengalaman yang unik Sama seperti yang Dialami Pak Sujirjat sekarang Waktu itu Underdog-nya adalah Pasangan Dari yang diusung PDIP Rike Diafitaloka Dengan Teten Di nomor bontot Setiap survei Tapi kemudian Jadi juara kedua Dalam Pilgub 2012 Sehingga Ada karakter khusus Saya kira pemilih Jawa Barat Yang membuat Partai-partai itu Atau kandidat-kandidat Pemilu eksekutif Harus bisa Meng-cover Segala subkultur Di Jawa Barat Jawa Barat demikian luas Ada yang Periangan Ada yang di Pantura Macem-macem itu Ada yang dekat Unik atau susah Ditebak Menurut saya Karena Interesnya Lain-lain Di setiap Daerah di Jawa Barat Yang luas ini Karena ada yang dekat Perkotaan juga Ada yang di Masih Pedesaan Ada yang di Dekat pelabuhan Dan lain-lain Mesin partai harus kerja keras Betul ya Mesin partai harus kerja keras Saya bayangkan Kandidat ini Pasti Lelah sekali Di Jawa Barat Pagi-pagi kampanye Di Depok Malam di ujung Tasik Itu bisa ratusan kilometer Yang harus ditempuh Dan gak mungkin Diselesaikan Hanya dalam waktu Periode kampanye Karena itu ketokohan Yang sampaikan Bung Ali Tadi saya setuju Tapi mungkin Pak RK Ada keuntungan lain Adalah pasangannya Itu Pak U Pak RK ini kan Kuat di perkuatan Tapi Pak U Di Tasik Malaya Itu kabupaten Yang luas juga Yang karakternya Mungkin melengkapi Apa yang tidak Bisa dijangkau oleh Pak RK Menurut saya Disitu mungkin Keuntungan Yang diambil dari Strategi Pemajuan Pak RK Dan Jawa Buknya Ini jadi penasaran Seperti apa Suasana di Posko Pemenangan Rindu Meriah kayaknya sih ya Kita ada Reporter Berita 1 Cikal Multazam Dan kamerawan Nova Maulana Di Posko Pemenangan Pasangan Rindu Ridwan Kamil dan UU Kita ke Cikal Ya Rike dan juga Doni Saat ini saya sudah berada Di Posko Pemenangan Calon Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Ridwan Kamil Dan seperti terlihat Di belakang saya ini Sudah mulai Diramaikan oleh Para pendukung Ridwan Kamil Termasuk dengan Perwakilan dari Partai Pengusung Dari pasangan Calon Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Ridwan Kamil Dan juga UU Ruzanul Ulum Perwakilan dari Partai P3 Kemudian Nasdem PKB dan Hanura Juga seluruhnya Telah hadir Dan Ridwan Kamil pun Telah hadir Di Posko Pemenangannya Untuk menjabarkan Beberapa evaluasi Dan kemudian Ini tadi sebelumnya Ridwan Kamil juga Mencoblos Di TPS Nomor 21 Dan selanjutnya Melakukan pemantauan Pemantauan Ketiap TPS Dalam kapasitasnya Sebagai Wali Kota Bandung Dan perlu digarisbawahi Bahwa yang kami pantau Sejak kemarin Ini situasi Dari Pecoblosan Kemudian Sehari sebelum Pecoblosan Ini situasinya Sangat kondusif sekali Rike dan juga Doni Ini menandakan bahwa Isu-isu negatif Kemudian Politik identitas Sarah ini Tidak berpengaruh Terhadap Pertimbangan Bagi para warga Bandung Pada khususnya Dalam pemerintah Gubernur Jawa Barat Ini untuk menentukan Pemimpin yang menurut mereka Terbaik Di antara yang baik Dan Tentu kita akan Menunggu Kehadiran Dari Pendamping Dari Ridwan Kamil Yakni calon Wakil Gubernur Nomor urut 1 Urzanul Ulum Yang melakukan Pecoblosan Di Tasik Malaya Dan tentunya Akan ada Pemantauan-pemantauan Juga mengenai Suara-suara Yang masuk Dari sejumlah Daerah di Jawa Barat Kembali Ke Rike dan juga Doni di Jakarta Demikian Cika Muta Zam Dan Nova Maulana Di Bandung Jawa Barat Ini kita perlu Dengar ini Pas Apa namanya Partai-partai Yang mendukung Ridwan Kamil Dan UU Ini mana suaranya Tapi kita harus tahu Betul Apakah ini memang Benar-benar Yang bekerja adalah Mesin partai Atau memang Figur dari tokoh Yang di calon itu sendiri Atau seperti apa sih Kita coba tanya Dari partainya ya Partai pendukung Partai pendukung ya Perwakilan ya Karena ada beberapa partai Berpolisinya Betul Saya ke PKS dulu Oke Mas Willy Atau PKS itu Mendukung Pak Sudarajat Saiku ya Anda mau ke Ini dulu Koalisi RK Ini ada Mas Willy Aditya Dari partai Nasdem Saya bisa bayangkan Calon itu bingungnya Seperti apa ya Saya aja bingung Untuk memilih Mulai bertanya yang mana Oke Kalau begitu Kita ke Nasdem dulu Ya kan Saya sayi pertanyaannya Mana Oke Ini kepadakan siapa ini ya Mesin partai Atau memang karena Figur RK ya Penyelamat saya Silahkan Pak Ya Terima kasih Selamat malam Rekan-rekan semua Lebih dari setahun yang lalu Kami sudah Mendeklare Ridwan Kamil Artinya Kami Mensaharatkan Tiga poin Pada Ridwan Kamil Apa yang pertama Sarat kami Kami mengusung Ridwan Kamil Untuk Jawa Barat Tetap menjadi Benteng Pancasila Jadi kemenangan Ridwan Kamil hari ini Adalah sebuah Semangat kemenangan Politik gagasan Yang berbasiskan Kecintaan kepada Pancasila Itu poin Pertamanya Poin yang kedua adalah Kita Seperti yang Dibilang tadi Jakarta Apa Jawa Barat ini kan Tetangga dari DKI Maka kemudian Kita harus melihat Selain Pancasila Karena Nasdem adalah Pengusung utama Dari Presiden Jokowi Kami mensaharatkan Untuk Jawa Barat Kemenangan Ridwan Kamil Juga berimbas Pada kemenangan Jokowi Untuk prode ke-2 Yang ketiga Sudah mulai sundul-sundul Yang ketiga adalah Ini adalah Kemenangan Bagaimana Nasdem Mempersembahkan Ridwan Kamil Bukan milik partai Siapapun Walaupun tadi Ridwan Kamil Sama bajunya Sama saya Tapi dia tidak Berkataan Nasdem Artinya dia Mira Nasdem Kalau begitu Kenapa Anda sangat Percaya diri Confiden bahwa RK milik Nasdem Bukan Saya tidak bilang Milik Nasdem Kami mewargaskan Ridwan Kamil Menjadi pemimpin Jawa Barat Jadi kita Tidak usah Baper lagi Pilkada sudah selesai Yang kalah Mari bersama-sama Ridwan Kamil Adalah seorang Figur pemimpin Yang berhasil Di Bandung Jadi seperti tadi Di pidatonya Ngatakan Kalau bagi yang Masih jomblo Dan yang belum nikah Besok kalau sudah Dilantik Rame-rame Dinikahin Sama Ridwan Kamil Jadi ini adalah Pemimpin milenial Yang memiliki Jejak rekam Yang bagus Dan ini Apresiasi apa yang Dibilang oleh Bung Filip tadi Ini susah ditebak Ini mulai punya pakem Artinya apresiasi Terhadap milenial Dan apresiasi Terhadap integritas Itu terbayar Oke Itu poin penting Mulai punya pakem Tapi juga Pakem-pakem Mengejutkannya itu Pasti tetap ada ya Wancasila yang jelas menang Pasangan Sudar Jat Saiku Pasangan asik ini Walaupun kalah Tapi tidak memalukan Bahkan bisa menyalip Hasil survei Duo DM Ini luar biasa Menjadi Apa namanya Pemenang versi Kwi Kau nomor 2 Ini apa rahasianya pak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama-tama kami ingin Apresiasi pelaksanaan pilkada Yang sukses ya Dan juga kepada masyarakat Yang telah berpartisipasi Secara baik Sehingga pilkada berjalan Aman, damai, lancar Nah Yang kedua Karena pilkada ini sudah aman, damai Kita perlu menjaga Menjaga dengan cara Menyampaikan informasi Dan pendidikan politik Yang benar kepada masyarakat Bahwa hasil Quick Count itu Belumlah menunjukkan Kemenangan yang sesungguhnya Nah ini harus disampaikan Secara benar kepada masyarakat Jadi kita jangan juga Apa namanya Memanipulasi dalam benda Kutiplah Bahwa ini sebuah Real kemenangan Ini kemenangan dari Quick Count Antara RK dengan Itu di angka margin of error Artinya masih mungkin Angka itu berbalik, berubah Karena di hitung-hitungan internal kami Silihnya sangat tipis Berapa? Satu sampai dua Enggak sampai dua malah Artinya ini sangat mungkin Hasilnya berbeda Dan harus dijaga Kondisivitas Jawa Barat ini Apabila hasilnya itu berbeda Dengan yang sudah digembar-gembar Saat real count Nah saya pikir itu yang penting Untuk kita garis bawahi Kita harus menjaga Pilkada ini Agar tetap berkualitas Dan juga mendidik Masyarakat secara benar Nah yang kedua Yang kedua terkait dengan hasil Kita tidak kaget dengan hasil itu Kita punya pengalaman Bagaimana memenangkan Ahmad Heriawan Situasinya mirip Situasinya mirip Sehingga kita Walaupun Elektabilitas Popularitas Sering teman-teman bilang Ini minus betul ini Tapi kita memiliki Mesin Politik PKS dan Gerina Yang sangat kuat Saya pikir Dan ini bisa Dibuktikan Pada Pilkada ini Dan saya yakin Hasilnya akan beda Dengan apa yang ada sekarang Itu Terima kasih Paling tidak Tiga periode ya Di Pilkada Jawa Barat itu PKS dan koalisinya itu Membuat kejutan Begitu ya Dari hasil-hasil survei sebelumnya Oke Semakin malam semakin hangat Pemirsa Kita masih lanjutkan Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program spesial Real Politics Pilkada Berkualitas Terima kasih